Intro Pimpinan Majlis Zikir Az-Zikro Kehaji Muhammad Arifin Ilham Menanggapi dengan keras terkait persekusi Yang dilakukan oleh sekelompok preman tanda kutip terhadap Habib Hanif Alatas Dan Habib Bahar Bin Smith Yang terjadi di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara Senin 15 Oktober kemarin Melalui laman Facebooknya, Kiai Arifin mempertanyakan Area Bandara yang harusnya steril dari aksi-aksi premanisme dan persekusi Dia pun menyebutkan rangkaian peristiwa premanisme yang dialami Sejumlah ulama yang hingga kini tidak jelas penegakan hukumnya Tak hanya itu, Kiai Arifin juga mengatakan dengan tegas Dirinya akan memimpin jihad jika ada salah satu ulama menjadi korban aksi premanisme Astagfirullah, tahun lalu segelintir preman menghadang ayahanda Tengku Zulkarnain Masuk dengan leluasa bahkan ke lapangan pendaratan pesawat di Kalteng dengan mandau terhunus Begitu pula segelintir preman menghadang Ustadz Abdul Somad dengan keris terhunus di Bandara Bali Sekarang terulang lagi segelintir preman leluasa dengan parang menari-nari menghadang Habib Bahar dan Habib Hanib di Bandara Manado Kawasan bandara yang harus steril jadi kawasan preman Kalau keadilan sudah hilang, hukum sudah lumpuh Demi Allah, hirah imanku semakin menyala Satu ulama ku dibunuh, aku pimpin jihad Wajib ku sampaikan karena berulang dan berulang lagi Wajib ku sampaikan karena cintaku pada ulamaku Wajib ku sampaikan karena cinta dan rinduku pada NKRI yang adil, makmur, dan rakyat sejahtera Terima kasih telah menonton!